Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Scott dan Stahl sudah mengetahui bahwa si pengendali Kanima adalah Matt Tapi setelah kematian Matt, si Kanima kini memiliki master yang baru yaitu Gerard Arjen Melissa pun akhirnya tahu bahwa anaknya adalah Werewolf Selain itu, ada Peter yang kini sudah berhasil dihidupkan kembali oleh Lydia Apakah dia akan kembali membuat onar seperti dulu? Atau malah bersekutu dengan Derek? Sebelum aku menceritakan 2 episode terakhir Teen Wolf Season 2 ini Bagi yang suka dengan channelku, jangan lupa untuk subscribe Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Sejak kejadian di kantor polisi kemarin, Stahl mengikuti terapi psikis di klinik dokter Marin Dia merasa gak berguna pada saat itu Di saat semua orang sedang berusaha menyelamatkan diri Dia hanya tergeletak kaku dan berharap Scott bisa menyelamatkannya Tapi untungnya si ayah kembali mendapatkan jabatannya sebagai sheriff Dan bisa mulai bekerja kembali Sementara itu hubungan Scott dan ibunya terlihat merenggang Melissa seperti takut untuk bertemu dengan Scott Sejak melihat anaknya itu berubah menjadi werewolf Bukan hanya itu, hubungan Scott dengan Allison juga menjadi sangat aneh Allison terlihat menjauhi Scott Dan lebih tertarik mengurusi perburuan dengan Chris atau Gerard Sedangkan Jackson, mungkin dia sudah menyadari ada yang salah pada dirinya Karena setiap kali dia tersadar, dia selalu melihat tangannya yang bercakar dipenuhi oleh darah Singkat cerita, beberapa hari kemudian Scott terkejut melihat si ibu sedang dalam ancaman si Kanima Ternyata ada Gerard juga di kamarnya Pria tua itu ternyata belum puas mengancam Scott Dia ingin Scott membawa Derek ke hadapannya Kanima merupakan senjata balas dendam Dan saat ini Gerard masih menyimpan dendam pada Derek Karena kematian Kate Arjun Sepeninggal Gerard dan si Kanima Melissa berkata bahwa sebaiknya Scott menuruti ucapan si pria tua itu Walaupun Melissa sendiri gak mengerti permasalahan seperti apa yang sedang terjadi Berpindah ke rumah Derek Setelah tahu bahayanya Arjun family Erika dan Boyd memutuskan untuk keluar dari kelompok Derek Dan mencari kelompok serigala lain di luar kota Beacon Hills Mendengarnya sontak membuat Derek terkejut Tapi percuma Derek menahan keduanya Erika dan Boyd tetap bersih kekeh untuk bergabung dengan kelompok serigala lain Yang lebih kuat Sepeninggal keduanya Muncul Peter yang ingin mengajak Derek mencatan senjata Bukannya menerima tawaran Peter Derek malah menghajarnya Di saat Erika dan Boyd memutuskan untuk berpisah dengan Derek Isaac malah lebih tertarik mengikuti kemana Scott pergi Kebetulan saat itu Scott sedang bekerja di pet shop Dr. Deaton Si dokter sedang mengobati salah satu anjing yang terkena penyakit kanker Isaac dapat mengendus bau si anjing yang tercium busuk Seperti aroma kematian Tiba-tiba dokter Deaton mengarahkan tangan Isaac untuk memegang si anjing Tak lama kemudian Rasa sakit yang si anjing rasakan Terserap ke tubuh Isaac Ternyata werewolf memiliki kemampuan Untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit pada makhluk hidup Usai mengobati si anjing Isaac mulai membahas pertandingan lacrosse Yang akan berlangsung nanti malam Sayangnya Scott tidak bisa ikut pertanding karena nilai-nilai pelajarannya menurun Si pelatih hanya bisa meletakkan Scott sebagai pemain cadangan Masalahnya, Jackson akan ikut bermain malam itu Dan siapa yang tahu Jackson akan berulah apa nantinya Singkat cerita, malam pun tiba Para pemain lacrosse sedang bersiap di ruang ganti pria Ada Scott di sana, sedang mencuri dengar percakapan Jackson dan Danny Jackson bilang, jika saat pertandingan nanti tiba-tiba dia mendekati Danny Cowok itu harus segera melarikan diri secepatnya Tahu bahwa pertandingan nanti tidak akan baik-baik saja Scott langsung meminta si pelatih meletakkannya di pemain inti Tapi sayangnya si pelatih tidak bisa melakukannya Kepala sekolah sendiri yang meminta untuk meletakkan Scott di bangku cadangan Dengan alasan nilai-nilainya yang terus menurun Jika Scott di bangku cadangan Sebaliknya kini Styles yang dipilih oleh si pelatih sebagai pemain inti Dan itu kali pertama buatnya Sheriff pun yang melihatnya sontak memberikan semangat dari bangku penonton Sementara itu Scott tiba-tiba mendengar suara Gerard Yang sedang bicara padanya dari kejauhan Gerard kembali mengancamnya Jika Scott tidak segera memberikan Derek padanya Maka akan terjadi pertumpahan darah saat pertandingan nanti Scott bisa memilih siapa calon korban yang akan disikat habis oleh Jackson Ibunya kah? Styles? Sheriff? Lydia? Atau malas si pelatih? Beralih sebentar ke Peter Sejak dia hidup kembali Proses penyembuhan setiap luka pada tubuhnya berjalan lebih lambat dari biasanya Dalam artian, kondisi Peter saat ini sangat lemah dibandingkan dengan warolf lain Peter butuh gerombolan dan status sebagai Alpha Agar dia bisa sekuat dulu Dia tidak ingin merebut status Alpha dari Derek Justru Peter ingin bekerja sama dengan Derek sebagai sesama Alpha nantinya Jika Derek mau bekerja sama dengan Peter Mantan Alpha itu berjanji akan memberitahu Derek cara menghentikan Jackson Bukan dengan membunuhnya Tapi lebih kepada cara menyelamatkannya Sementara itu Erica dan Boyd harus mengalami kejadian naas Di tengah pelarian, mereka malah bertemu dengan Chris dan Allison Allison berhasil melepaskan panah pertamanya ke arah Erica Dan selanjutnya dia menyerang Boyd secara bertubi-tubi Pada saat itu Chris sadar bahwa Allison sudah kelewat batas Maka dia langsung menembak busur panah Allison untuk menghentikannya Tapi sepertinya si anak tidak peduli dengan ucapan Chris Allison malah menelpon si kakek untuk memberitahu Bahwa dia baru saja menangkap dua werewolf Kembali ke lapangan Lakros Pertandingan ternyata berjalan tidak sesuai harapan Stiles terlalu grogi dan ceroboh saat di lapangan Bahkan si ayah saja sampai gak sanggup untuk melihat pertandingan anaknya sendiri Melihat kekacauan tersebut Scott hendak mengambil alih permainan Tapi si pelatih langsung melarangnya Tiba-tiba Isaac muncul dan berniat membantu Scott Pada intinya Scott harus bisa masuk ke arena pertandingan Jika ingin mencegah Jackson membunuh seseorang Masalahnya saat ini dia duduk di bangku cadangan Dan disana masih ada tiga pemain cadangan lain yang kemungkinan akan si pelatih panggil lebih dulu untuk bermain Melihat situasi tersebut Isaac mengerti apa tugasnya Dia cukup masuk ke arena dan menumbangkan banyak pemain Sehingga mau tak mau Pelatih akan memanggil Scott untuk bermain Jika para pemain cadangan sudah habis Maka masuklah Isaac ke arena pertandingan Satu persatu dia menghantam para pemain dalam timnya sendiri hingga tumbang Melihatnya sontak membuat si pelatih senewen Si pelatih harus menggantikannya dengan pemain cadangan Tapi kali ini Jackson tidak tinggal diam Dia menyerang Isaac hingga terkapar di tanah Tubuhnya mendadak tidak bisa digerakkan Karena Jackson memberikan lendir kanimanya yang beracun Maka dibawalah Isaac keluar dari lapangan Dengan keluarnya Isaac dari pertandingan Maka si pelatih harus mengizinkan Scott untuk bermain Tiba-tiba Melissa datang menghampiri Scott Dan berkata bahwa dia tahu Ada sesuatu yang sedang terjadi dalam pertandingan saat ini Melissa kini percaya pada Scott Dan mendukung apapun yang akan si anak lakukan Jika tujuannya untuk menyelamatkan nyawa orang banyak Saat pertandingan kembali memanas Scott sadar bahwa Girard sudah tidak ada di tempatnya Ternyata pria tua itu pergi menghampiri Isaac di ruang ganti pria Di saat Girard hendak menebas Isaac dengan pedangnya Pada saat itulah Scott muncul untuk menolong Isaac Karena Scott tiba-tiba menghilang Stiles berusaha menyelamatkan timnya di waktu-waktu terakhir Dia berhasil mencetak tiga bola dan memenangkan pertandingan Semua pun bersorak-sorai Sheriff gak menyangka anaknya yang ceroboh dan banyak tingkah itu Bisa memenangkan pertandingan lacrosse untuk pertama kalinya Kembali ke Peter Dia menjelaskan Bahwa ada mitos Kalau werewolf bisa disembuhkan dengan memanggil nama baptisnya Tapi Kanima tidak memiliki identitas Itulah kenapa makhluk tersebut tidak mencari kelompok Dan lebih memilih mencari seorang master atau pengendali Jackson memiliki gambaran yang sama dengan si Kanima Dia seorang yatim piatu Dan sekarang identitas Jackson hilang di bawah kulit Kanimanya Cara untuk menyelamatkan Jackson Yaitu dengan mengembalikan identitasnya lewat perasaan Satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan Jackson Lewat sebuah perasaan cinta yang tulus Hanyalah Lydia Derek mungkin membenci Peter lebih dari apapun Tapi kali ini Sepertinya dia harus mempercayai pamannya itu Kembali ke lapangan Setelah berhasil menyelamatkan Isaac Scott kembali untuk menghentikan Jackson Tapi tiba-tiba saja lampu mati total Disusul terdengarnya teriakan seseorang Scott berusaha mencari ibunya di tengah kerumunan Untungnya Melissa selamat Dia berkata Bahwa ada yang tergeletak di lapangan Saat lampu kembali menyala Ternyata Jackson lah yang tengah terbaring tak sadarkan diri Dengan panik Lydia langsung menghampiri mantan pacarnya itu Sementara Melissa berusaha mengecek detak jantungnya Ternyata Jackson berusaha menghentikan dirinya sendiri Dengan cara melukai tubuhnya sendiri Di antara semua kekacauan tersebut Sheriff baru menyadari Bahwa Stals menghilang entah kemana Pada akhirnya Jackson dibawa ke rumah sakit Menggunakan mobil ambulans Melissa pun memutuskan ikut Untuk melakukan sesuatu yang penting Di satu sisi Ternyata Stals diculik oleh anak buah Gerard Untuk menjadi tawanan di ruang bawah tanah rumah urgent family Ternyata Erica dan Boyd pun disekap di dalam ruangan yang sama Stals mencoba melepaskan ikatan pada tangan Erica Tapi sayangnya Tali pengikat tersebut dialiri listrik bertegangan cukup tinggi Tak lama kemudian Muncullah Gerard yang langsung menghajar Stals tanpa ampun Sementara itu Scott dan Isaac sedang menyusun rencana Untuk mencari Stals Tiba-tiba saja muncul Derek Diikuti Peter di belakangnya Melihat sosok Peter hidup kembali Sontak membuat Scott terkejut Tapi buat Isaac Itu kali pertama dia melihat sosok Peter Hale Maksud dan tujuan Derek menemui Scott Adalah untuk memberitahu rencana Peter Soal bagaimana cara menyelamatkan Jackson Tapi Scott bilang Semuanya sudah terlambat Jackson sudah mati saat di lapangan Lacrosse tadi Mendengarnya membuat Derek dan Peter terkejut Karena setahu keduanya Tidak mudah membunuh makhluk seperti Kanima Kembali ke rumah Arjun family Gerard sedang bicara serius dengan Allison Chris sebenarnya sudah mulai gak suka Melihat ayahnya mencoba mencuci otak anaknya Karena sejak dekat dengan Gerard Perilaku Allison mulai berubah Lebih tepatnya berubah seperti Kate Arjun Yang ambisius dan tidak mengenal belas kasih Tahu bahwa Allison akan berbuat lebih jauh lagi Maka kali ini Chris merusak crossbownya Stiles akhirnya berhasil kabur dan pulang ke rumah Sheriff tampak lega melihat anaknya sudah kembali Tapi amarahnya muncul saat melihat wajah anaknya penuh luka seperti itu Stiles lagi-lagi hanya bisa berbohong Dengan mengatakan bahwa dia diculik oleh tim lawan untuk dihajar Karena mereka tidak terima timnya dikalahkan oleh tim Beacon Hills High School Ternyata yang menyelamatkan Stiles adalah Chris Tidak hanya itu, Chris pun juga melepaskan Erica dan Boyd Beralih ke rumah sakit Sekali lagi Melissa ingin mengecek kondisi Jackson Tapi dia malah menemukan tetesan lendir yang berasal dari dalam bungkusan mayat Jackson Saat Melissa membuka bungkusan tersebut Dia sangat terkejut melihat kondisi tubuh Jackson sudah terselimuti oleh lendirnya sendiri Pada saat itu Melissa pun langsung menghubungi Scott yang kini sedang berada di rumah Derek Singkat cerita, Scott dan Isaac sudah tiba di rumah sakit Keduanya tampak terkejut melihat kondisi Jackson saat ini Sementara itu Peter sedang mencari tahu apa yang sedang terjadi pada tubuh Jackson Kondisi lendir yang menyelimutinya saat ini diibaratkan seperti kepompong Itu artinya, saat kulit kepompong tersebut pecah Si Kanima akan berubah bentuk menjadi lebih besar dan lebih buruk Bahkan dia bisa memiliki sayap Pada saat itu Derek langsung memerintahkan Scott dan Isaac untuk membawa Jackson ke suatu tempat Saat keduanya sedang bersusah payah menggotong Jackson Tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menghalangi mereka Ternyata orang itu adalah Chris Chris berkata bahwa kali ini mereka berdua memiliki musuh yang sama, yaitu Gerard Chris akan membantu Scott Demi menggagalkan rencana apapun yang sedang Gerard susun dengan Allison Dimulai dari memberikan tumpangan pada Scott dan Isaac untuk membawa Jackson ke tempat Derek Kembali ke Stiles Tadi duga Lydia datang ke rumahnya untuk meluapkan perasaan sedihnya atas kematian Jackson Ternyata Lydia tidak benar-benar mengembalikan kunci kamar Jackson waktu di rumah Scott Kunci tersebut seperti simbol hubungan Lydia dengan Jackson Sehingga sangat sulit bagi Lydia untuk melepaskan kunci tersebut Dan kini Lydia yang masih mengira Jackson sudah mati hanya bisa menangis di hadapan Stiles Mendengar curhatan Lydia pasal Jackson sebenarnya cukup menyakiti perasaan Stiles Karena bagaimanapun, sampai saat itu satu-satunya cewek yang bisa memonopoli perasaan Stiles hanyalah Lydia Tiba-tiba Lydia mendapatkan pesan teks yang menyuruhnya datang ke sebuah gudang dengan alasan untuk menyelamatkan Jackson Sontak Stiles melarang Lydia untuk pergi Dia nggak bisa melihat cewek itu terluka Apalagi mati karena berhadapan dengan makhluk-makhluk supernatural Stiles sadar Bagaimanapun mereka berdua hanya manusia biasa yang nggak bisa banyak membantu apa-apa Tapi sepertinya Lydia nggak mau mendengar saran apapun dari mulut Stiles Jika hal tersebut sudah berurusan dengan Jackson Apapun akan Lydia lakukan Singkat cerita Tibalah Scott, Isaac, dan Chris di parkiran gudang Tak lama kemudian muncul Derek yang terlihat tidak suka dengan kehadiran Chris Tapi kali ini sepertinya mereka harus gencatan senjata lebih dulu Sementara mereka semua sudah masuk ke dalam gudang Peter tengah bersembunyi di balik tembok Rencana sudah berubah Sudah tidak ada gunanya misi penyelamatan Jackson Yang harus mereka lakukan saat ini adalah misi penyelamatan semua orang Karena jika tidak segera dibunuh Saat Jackson tersadar nanti dia pasti akan menghabisi banyak orang dalam wujud kanimanya Terlebih mereka harus melihat siapa pengendali si kanima saat ini Yaitu Gerard Arjun Tahu bahwa ayahnya mengendalikan si kanima Sontak membuat Chris terkejut Sekaligus nggak percaya Karena yang Chris tahu Si ayah adalah orang yang sangat membenci makhluk supernatural Apapun itu jenisnya Tak lama kemudian muncul Gerard di ambang pintu Bersamaan dengan sadarnya Jackson yang langsung menusuk perut Derek Isaac pun berhasil ditumbangkan oleh panah dari Allison Pada saat itu Chris langsung meluncurkan serangan pelurunya Tapi Jackson yang sudah berubah menjadi kanima seutuhnya Langsung merebut senjata di tangan Chris Derek, Scott, dan Isaac yang sudah berubah wujud menjadi werewolf Warwolf pun siap bertarung melawan si kanima Terjadilah baku hantam di antara mereka berempat Tapi kekuatan si kanima setelah berubah bentuk menjadi lebih besar Ternyata membuat ketiga werewolf itu kewalahan Ditambah munculnya Allison yang langsung menyerang Isaac dari belakang Entah apa yang ada di pikiran Allison Bukannya membantu Scott Dia malah menyerang Isaac seperti itu Dan tiba-tiba saja Gerard menyuruh si kanima mencekik Allison Melihat perbuatan si kakek Sontak membuat Allison terkejut Ternyata Gerard memiliki sebuah rencana Yang bertentangan dengan prinsipnya sebagai pemburu makhluk supernatural Sudah lama dia mengidap penyakit kanker yang tidak bisa disembuhkan Satu-satunya cara untuk tetap bertahan hidup Adalah dengan menjadi werewolf Jadi tujuan Gerard menginginkan Derek selama ini Adalah untuk menggigit dan mengubahnya Mendengarnya membuat Allison sangat terkejut Bisa-bisanya dia berpihak pada si kakek yang hanya ingin memperalapnya Chris pun ingat Saat Gerard menyuruh Victoria untuk mati Lantaran sudah tergigit Derek Demi si ayah dia membunuh istrinya sendiri Agar Victoria tidak berubah menjadi makhluk yang Gerard benci Tapi dengan tidak pedulinya Gerard malah berkata Bahwa untuk urusan bertahan hidup Dia bahkan rela membunuh putranya sendiri Pada saat itu Chris sadar Bahwa monster yang sesungguhnya adalah ayahnya sendiri Gerard lalu menyuruh Scott untuk memegang Derek Agar werewolf itu bisa menancapkan taringnya pada tangan Gerard Derek berusaha mencegah Scott untuk melakukan hal itu Tapi Scott tidak punya pilihan Selain menuruti ucapan Gerard Maka pada saat itu Gerard mengeluarkan tangannya ke mulut Derek yang terbuka lebar Dia berteriak keras saat taring Derek sudah menancap pada tangannya Gerard tampak puas melihat tangannya sendiri Tapi dia tidak menyadari Bahwa darah yang keluar dari bekas gigitan Derek Berubah warna menjadi hitam Derek pernah berkata Jika tubuh manusia menolak gigitan werewolf Mereka akan mengeluarkan darah atau cairan berwarna hitam Sepertinya apa yang pernah terjadi pada Jackson Kini harus terulang pada Gerard Dan ternyata semua itu terjadi karena Scott Saat di kantor polisi Scott diam-diam menukar tempat obat yang biasa Gerard bawa Bersama dengan dokter Ditten Scott merubah isi pil-pil tersebut dengan bubuk abu gunung Tanpa curiga Gerard terus meminum pil abu gunung tersebut Membuat darah di dalam tubuhnya menjadi anti-akan gigitan werewolf Pada saat itu cairan hitam mulai berkeluaran lewat mata, hidung, dan telinga Gerard Dan tiba-tiba saja pria tua itu memuntahkan cairan hitam dalam jumlah yang sangat banyak Sebelum akhirnya tergeletak tak sadarkan diri Sementara itu, tiba-tiba saja Allison menghajar si Kanima Yang langsung ditabrak oleh mobil Stals yang baru datang Si Kanima tiba-tiba meloncat ke arah kap mobil Stals Tanpa rasa takut Lydia keluar dari mobil untuk menyadarkan Jackson Yang masih berwujud Kanima Lydia menunjukkan kunci kamar milik Jackson Yang memiliki arti penting bagi keduanya Melihatnya sontak membuat Jackson teringat Akan masa-masa indahnya bersama dengan Lydia dulu Jackson menyebut kunci tersebut sebagai cincin pernikahannya dengan Lydia Dengan mengingat memori indah tersebut Wujud si Kanima perlahan berubah kembali menjadi Jackson Tapi pada saat itu Jackson sadar Dia tetaplah monster Yang bisanya hanya menuruti keinginan si pengendali untuk membunuh orang lain Di saat Jackson menjauhi Lydia Pada saat itu Derek dan Peter mulai menjalankan rencana mereka Untuk melepaskan Jackson dari bentuk Kanimanya yang menjijikan itu Ditusuknya Jackson dari dua sisi oleh Derek dan Peter Sebelum akhirnya tergeletak tak sadarkan diri Beberapa detik setelahnya Jackson kembali terbangun dalam wujud werewolf yang selama ini dia inginkan Scott dan Stiles menyaksikannya dengan tatapan terkejut Mereka gak menyangka Si Kanima buruk rupa kini sudah berubah bentuk menjadi werewolf Melihat Jackson kembali normal Lydia pun langsung memeluknya Singkat cerita Setelah kejadian itu Allison memutuskan untuk benar-benar putus dengan Scott Dia harus menata hatinya lebih dulu Setelah berhasil dicuci otak oleh kakeknya sendiri Apapun keputusan Allison Scott akan menunggunya sampai kapanpun Sementara itu Erica dan Boyd yang sudah berhasil melarikan diri sejauh mungkin Tiba-tiba bertemu dengan gerombolan werewolf lain Isaac lah satu-satunya anggota yang masih setia pada Derek Saat Derek, Peter, dan Isaac hendak masuk rumah Mereka melihat ada simbol Alpha di pintu rumah Derek Ternyata gerombolan werewolf yang Erica dan Boyd temui Merupakan gerombolan para Alpha Yang isi anggotanya sudah pasti Alpha semua Oke, Teen Wolf Season 2 pun selesai Informasi untuk Teen Wolf Season 3 Aku akan mulai upload bulan September Mohon maaf untuk menunggu agak lama Semoga kalian masih setia jadi penonton di channelku Alasannya aku update mulai September Karena pertama, aku mau selingi dulu dengan film lepasan Dan yang kedua, video Teen Wolf Season 3 punya aku banyak yang korup Jadi aku harus cari-cari dulu dan tentunya versi yang high-res Oke, segitu aja video aku kali ini Sampai ketemu di Season 3 Sampai ketemu di Season 3